Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Taji mereka di putaran ketiga musim ini Dan yang terbaru nih Mereka bikin kejutan besar Dengan ngalahin tim juara bertahan Suwon Hyundai ENC Hill State Dalam laga yang gak Cuma sengit tapi juga penuh drama Pertandingan yang digelar pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 Kemarin yang digelar di Chungmu Gymnasium Daijon Ini jadi bukti kalau respak Lagi panas banget board Dari awal set pertama Mereka udah keliatan dominan Pemain andalan mereka Megawati, Hangesri, Pertiwi dan Fanja Bukilik Benar-benar tampil luar biasa Kombinasi keduanya ini sukses Memborong total 56 poin Tentunya bikin pertahanan Hyundai Hill State kewalahan sepanjang laga Dua set pertama Red Spark berhasil sapu bersih Dengan skor 25-20 dan 25-23 Tapi di set ketiga Performa mereka sempat anjelok Parah Red Spark seperti kehilangan momentum Dan Hill State menang telak 8-25 Ih jauh banget ya Set keempat juga berlangsung ketat Tapi sayang Red Spark kalah lagi Dengan skor 27-29 Nah disinilah board Mental mereka diuji Ternyata bukannya don Mereka justru bangkit di set kelima Set penentuan Serangan tajam dan blok solid Mereka balik menguasai permainan Dan akhirnya Red Spark mengunci kemenangan dramatis Dengan skor akhir 15-7 Di set penentuan Kemenangan ini jelas spesial banget Buat Red Spark brother Hill State bukan tim sembarangan Mereka juara liga musim lalu Tapi Red Spark membuktikan Kalau mereka bisa bersaing di level tertinggi Dan hasil ini Juga bikin mereka makin percaya diri Sekarang mereka ada di peringkat ketiga Klasmen sementara ngegeser Ibeka Altos Tentunya berkat rekor 4 kemenangan beruntun Sebelumnya mereka udah menang lawan Ibeka Altos 3-0 Dan 2 kali ngalahin Expressway High Pass 3-1 dan 3-0 Gimana gak pede kan buat Red Spark Tapi bor Tantangan berikutnya gak kalah berat Tepatnya pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2024 Mereka bakal ketemu tim Yang masih tak terkalahkan Untuk musim ini Yaitu Pink Spiders Nah Kalau kamu ngikutin Liga Volley Korea Pasti tau Tim ini lagi jadi Tim yang sangat menakutkan Buat semua lawan Bayangin aja Mereka udah menang 13 kali beruntun Tanpa sekalipun kalah Dan yang bikin tambah serunya Pink Spider ini diperkuat Legenda Volley Korea Selatan Kim Yeun Kong Yang performanya selalu konsisten Dan luar biasa Pink Spider jelas Gak bisa dianggap enteng Mereka udah menghajar lawan-lawannya Dengan dominasi penuh Dan sejauh ini Belum ada yang bisa Memberhentikan mereka dari kekalahan Tapi Red Spark juga gak bisa diremehkan Dengan momentum Empat kemenangan beruntun Plus performa Duet Megawati Dan Bukilik Yang lagi gacor nih Ada peluang Buat kasih kejutan Apalagi Lini blok mereka juga Semakin solid Belakangan ini Bahkan Pelatih mereka Kohijin bilang Kalau Kepercayaan diri Timnya sekarang ini Lagi berada di puncak Para pemain Semakin percaya diri Setelah kemenangan beruntun ini Di sisi lain Pelatih Pink Spider Yaitu Marcelo Abudanza Memilih tetap Merendah Dia bilang nih Bakal fokus Kepersaingan Pertandingan berikutnya Tanpa terlalu Memikirkan Rekor kemenangan mereka Bahkan Kim Yeon Kyung Yang biasanya Jadi andalan tim Udah mulai ngomong Soal kemungkinan kalah Ini yang dikatakan Sang legenda Korea Saya rasa Akan ada waktunya Kami kalah Itu yang dikatakan Sang memain Tapi bor Tentu aja mereka Tetap bakal berusaha Kasih performa terbaik Di pertandingan mendatang Sebelum ketemu Race Park Pink Spider Masih punya satu laga lagi Yaitu hari ini Jumat 13 Desember 2024 Melawan IBK Altos Kalau mereka menang lagi Tekanan buat Race Park Bakal semakin besar Tapi di sisi lain Ini juga jadi Kesempatan Race Park Buat pecahin rekor Kemenangan Pink Spider Dan bikin sejarah baru Jadi brotherku Gimana nih Menurut kamu semuanya Apakah Red Park Bisa kasih Kekalahan pertama Buat Pink Spider Atau justru Pink Spider Bakal terus Melaju Tanpa henti Kita tunggu aja Pertandingannya Selasa depan Tanggal 17 Desember 2024 Karena ini jelas Bakal jadi Salah satu duel Paling seru Di Liga Voli Korea Selatan Musim ini Oke brother Kemenangan Kemenangan atas Hill State Tentunya menjadi Modal besar Bagi Respa Terutama dengan Performa luar biasa Dari Megawati Dan Bukili Para pendukung tim pun Berharap Trend positif ini Akan terus berlanjut Hingga Akhir musim Megawati Liga Voli Korea Selatan Mengingat Megawati juga Telah beberapa kali Menerima penghargaan MPV Sepanjang musim 2024-2025 ini Tentunya berkat Kontribusi Megawati Respa Semakin menunjukkan Kekuatannya Di Liga Voli Korea Selatan Gak cuma Satu pertandingan Performa Megawati Memang konsisten Luar biasa Dalam 2 tahun Karirnya di Viliq Ia sudah berhasil Mencatatkan Total 1036 poin Sebuah pencapaian Yang sangat Mengesankan Brother Apalagi Respa Memiliki Trio pemain Andalan Yang terkenal Dengan inisial MVV Tau siapa? Betul Megawati Vanja Bukilik Dan Pio Siongjuk Ketiganya ini Menjadi kunci sukses Klub dalam Menghadapi Ketatnya Persaingan Di Liga Korea Selatan Untuk musim Tahun ini Nah Kalau bicara Soal top score Musim ini Megawati Saat ini berada Di peringkat keempat Dengan torehan 300 poin Ia bersaing ketat Dengan temannya Di Respa Yaitu Vanja Bukilik Yang berada Di posisi ketiga Dengan 309 poin Nah Di puncak daftar Ada Victoria Dancak Dari IBK Altos Yang masih Memimpin Dengan 353 Poin Untuk saat ini Dikuti oleh Letitia Moma Basoko Dari Hyundai Hill State Dengan 319 poin Oke Saya mengasih 5 daftar Pencetak Poin terbanyak Liga Korea Selatan Hingga 12 Desember 2024 kemarin Pertama Yang sudah saya sampaikan Victoria Dancak Dari IBK Altos Dengan 353 poin Yang kedua Ada Letitia Moma Basoko Dari Hyundai INC Hill State Dengan 319 poin Posisi ketiga Vanja Bukilik Dari Respa Dengan 309 poin Keempat Megawati Hangisri Pertiwi Dari Jember Yang berkibar Di Korea Selatan Baru Mendapatkan 300 poin Di posisi keempat Posisi kelima Ada Merelin Nikolova Dari Expressway High Pass Dengan 268 poin Oke War Walaupun masih berada Di posisi keempat Megawati punya peluang besar Untuk terus Mendongkrak posisinya Dengan kemampuan Dan konsistensinya Bukan tidak mungkin Megawati akan kembali Masuk 3 besar Pencetak poin terbanyak Di akhir musim ini Yang jelas Prestasi Megawati ini Menjadi kebanggaan Tersendiri Tidak hanya Untuk Respa Tapi juga Untuk Indonesia Keberhasilannya Bersaing di Liga Voli Top Asia Membuktikan bahwa Atlet Indonesia Mampu bersaing Di kancah Internasional Semoga saja Megawati terus Bersinar Dan mencetak Lebih banyak prestasi Di Korea Selatan Salam Voli Manu Terima kasih telah mencetak Terima kasih telah mencetak